Sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Senin kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang yang sedianya beragendakan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum SEL ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemerintasan Korupsi tidak hadir. Pihak KPK mengaku masih melengkapi berkas perkara. Hakim pun memutuskan sidang kembali dibuka Senin pekan depan. Bahwa pihak KPK mengirimkan surat tertanggal 25 Oktober untuk memohon dilakukan penundaan selama 3 minggu. Namun demikian, mengingat pemanggilan sudah berjalan 2 minggu, maka yang secara logisnya penundaan dari saat ini adalah 1 minggu. Oleh karena itu tadi kami sepakat untuk melakukan penundaan 1 minggu. Sehingga nanti sidang pra-peradilan berikutnya akan dilaksanakan 1 minggu setelah tanggal ini. Bugatan pra-peradilan ini dilayangkan lantaran Syahrul Yassin tak terima, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Syahrul Yassin sebagai tersangka korupsi, peraupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang. KPK menugah harta haram yang dinikmati SELCS berjumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan.